Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhaladina amanu sallu alaihi wa sallimu Taslimah Satu perintah dari Allah Ya ini Satu perintah Tapi yang diawali dengan kabar dulu Ya Allah memerintah Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum musya Muqama kutiba ala dina min khoblikum La ala kum tatahu Perintah puasa Tapi Allah tidak puasa Ya ayuhaladina amanu idhanudiyah Misalati Ya ayuhaladina amanu idhanudiyah Misalati minyak Ya ayuhaladina amanudiyah Surati minyamin jumat Dibsaya'u ilang Wiktifrillahi wa ta'aludu Wa ta'alaikum warahmatulluh Wa ta'ala mu Wahai orang yang beriman Kalau sudah dipanggil hari Jumat Segeralah Memenuhi perintah Memenuhi panggilan Tinggalkan jual beli aktivitas Itu lebih baik bagi kamu Bagi kamu mengetahui Kita di perintah Jumatan Allah tidak Dan semua perintah Yang untuk orang yang beriman itu Selalu diawali dengan Ya ayuhaladina amanu Setelah itu Biasanya ada perintahnya Yang hanya dilakukan atau diwajibkan Kepada yang diperintah Saja Tapi Allah tidak melakoni Kecuali satu ini Sebelum perintah Kabar dulu Kabar dulu Di satu ayat ya, bukan ayat yang berbeda Di satu ayat Sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya itu Senantiasa Tapi Jatuhnya dulu sekarang dan akan datang Past, present, future Jadi dulu, sekarang Dan besok, selamanya Allah akan bersolawat dan para malaikatnya Yang tidak tahu siapa Berapa jumlahnya dan Berapa kekuatannya malaikat itu Untuk bersolawat Jadi dikabari dulu Saya, kata Allah Malaikat saya itu Terus Bersolawat kepada Nabi Muhammad Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kalian dan Ucapkan Salah Jadi perintahnya setelah Kabar Kabar bahwa Allah juga melakoni Melakoni Tapi yang sering saya sampaikan Bahwa Disini Bukan Melakoni Seperti kita Mengucapkan Allah Masjolim Atau tidak Salawatnya Allah itu Mengangkat Derajat Nabi Karena kata-kata As-salah Itu artinya Doa Ya Bukan Kalau untuk Jadi fikih Ya sholat Sholat Fardu Sholat Macem-macem Tapi arti sholat Yang utuh Aslinya itu adalah Artinya Doa Ya Kemudian Salawat ini Dari malaikat adalah Mendoakan Rasul S.A.W. Kita Umatnya Nabi Itu Mengucap Salawat Dengan Minta ke Allah Allahumma Ya Allah Berikan salawat Dan salam Kepada Nabi Tapi kita minta dulu Kamu harus minta ke Allah Tidak langsung memberi Walaupun boleh Tapi katanya Mbak Hasan Basri Itu Kemelinti Itu boleh Saya bersolawat Kepada Rasul Boleh Tapi Rasul Tidak mengajarkan Begitu Rasul Tidak mengajarkan Allahumma Salli Minta ke Allah Dulu Kalau mau salawat Kepada Rasul Jadi kalau mau salawat Kepada Rasul Minta ke Allah Dulu Allahumma Ya Allah Berikan salawat Kepada Nabi Jadi bukan kita Yang ngirim Aku Rasul Tidak Kayak Koncon Aku salawat Kamu Masih Minta ke Allah Tidak pantas Orang bersolawat Kepada Nabi Diberangkatkan sendiri Tidak pantas Ya Tapi tetap diterima Tetap diterima Walaupun Pasti yang khusyuk Itu lebih baik Daripada Yang tidak khusyuk Jadi khusyuk Tidak khusyuk Tetap diterima Kalau istighfar Subhanallah Bihamdi Tidak mesti diterima Tapi sholawat Tapi sholawat Pasti diterima Tapi kalau khusyuk Lebih baik Dan dianjurkan Untuk pernah Bersolawat Kepada Nabi Kan sholawat Itu dengan maulid Kan beda Walaupun orang Kadang-kadang mengatakan Nang dirak Sholawatan Ya tidak apa-apa Padahal mestinya Sholawat itu Bukan Maulid Sholawat yang dimaksudkan Disini adalah Saya membaca Sholawat kepada Rasul Seperti ketika Mau salam Saya mengajarkan Itu maksudnya Sholawat disitu Bukan Maulidnya Maulid itu kan Membaca sejarah Tapi yang disini Ini apa Membaca Sholawat Pernahkah Pernahkan Pernahkan Bersolawat itu Kepada Nabi Hanya untuk Rasul Walaupun Sekali Tapi fokus Buat Rasul Kan kadang-kadang Kira-kira gini Sholawat ini Kalau dibaca Utang bisa lunas Wah Kita bojoy Tapi apa Tujuan utamanya Utang Dan itu boleh Tidak ada masalah Sholawatnya Kalau dibaca Jodoh cepat datang Misalnya Karena Inamal amanu Bin niat Amal tergantung niatnya Boleh Orang kalau berdoa Disuruh sholawat dulu Sama Allah Nabi Muhammad Boleh Gitu Tapi Coba Sholawat kepada Rasul Walaupun sekali Walaupun sekali Sehari Sholawat kepada Nabi Ya hanya Karena saya Mau bersolawat Kepada Nabi Gak kepingin Utang Lunas Gak kepingin Sehat Tidak kepingin Cepat menikah Gak ingin Untuk punya rumah Gak lain Hanya Aku yang harus Kepingin sholawat Kepada Nabi Saya gak minta Yang lain Itu Harus dilakukan Malin Saya sepi Saya sepi Saya sehat Kenapa Itu sholawat Yang temenan Karena kalau ada Embel-embelnya Ditakutkan Kalau lancar Gak sholawat Sholawat Pempermudah Melunasi Utang 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 Gak sholawat Kenapa Saya menentang sholawat Takut punya Utang lagi Itu alas Alasannya Disebutkan Keutamaan sholawat Kepada Rasul Rasul S.A.W. Mengatakan Sesungguhnya Mareka Jibril Datang kepada saya Kata Rasul Ya Rasulullah Amat Apakah kamu gak rela Kalau Umatmu itu Jika mereka sholawat Kepada saya Satu kali saja Sholawat Kepadamu Satu kali saja Mereka akan Mendapatkan Sepuluh Sholawat Dari Allah Ya Dan Ya Dan Mendapatkan Salam Sepuluh kali Juga Rasul Ini Mareka Jibril Mareka Jibril Datang kepada saya Mengatakan Apa kamu rela Wahai Nabi Muhammad Kalau ada Satu umatmu Sholawat Kepadamu Saya bales Sepuluh Mareka Jibril Itu kalau Jaringan sholawat Jaringan Dibales Sepuluh Sama Allah Dibales Sepuluh Oleh Rasul Juga Dibales Sepuluh Oleh Mareka Jibril Gitu Padahal Cuman Simple Dan Kemudian Rasulullah Mengatakan Di dalam Riwayat Sesungguhnya Manusia yang Paling dekat Kepada saya Di hari Kiamat Yang paling banyak Sholawatnya Kepada saya Ada yang Sholawat sehari Seribu kali 15 Seribu kali 25 Ribu kali Ada Bisa Itu kalau Dilakoni Bisa Bisa Kari Gelem Aupun Botol Walaupun Saya Tidak pernah Tapi Bisa Misalnya Baca Salam Allah Muhammad Seribu Itu Sepuluh Menit Coba Rista Furnimolas Salam Muhammad Salam Muhammad Salam Muhammad Salam Salam Seribu Itu Paling 15 Menit 25 Berapa 250 Menit 375 Menit 15 Menit Itu butuh 375 Menit Dibagi 6 Berarti 6 Jam Lebih 25 Menit Anda butuh 6 Jam 25 Menit Untuk Solawat 15 Ribu Sedino Bisa Nggak Bisa 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 Walaupun Saya bilang Saya tidak Pernah Aslinya Kita Bisa 25 Ribu Itu Bisa Jadi Jangan Kaget Soib Rotif Imam Haddad Sehari 25 Ribu Kok Bisa 25 Ribu Itu 6 Jam Cuma 6 Jam Kalau Di Total Whatsapp Instagram Facebook Itu Sehari Bisa 6 Jam Jadi Jangan Bilang Tidak Bisa Tapi Tidak Mau Termasuk Saya Dan Disampaikan Di dalam Riwayat Bahwa Riwayat Tirmidhi Bahwa Cukup Orang Itu Dibilang Pelit Medit Dan Ditakutkan Tidak Mendapat Melihat Rasul Di hari Kiamat Kalau Melihat Mendengar Nama Rasul Disebut Tidak Jawab Dan Saya Rasa Ceritanya Sudah Umum Sekali Terutama Di hari Jumat Rasulullah Berhadda Di Dewayat Abu Dawud Dan Nasai Dan Ibin Majah Perbanyaklah Salawat Kepada Saya Di hari Jumat Rasulullah Juga bersabda Siapa Salawat Kepada Saya Ditulis 10 Pahala Diampuni 10 dosanya Satu kali Apalagi Yang berdoa Setelah Dan Doa penutupnya Maka Itu akan Mendapati Syafaat Dia berhak Dapat syafaat Saya Setelah Adhan Setelah Adhan Ada Ada Juga Yang Disampaikan Riwayat Ata Broni Dan Bahwa Siapa Yang Membaca Salawat Kepada Saya Ketika Membaca Nama Saya Di Kitab Misalnya Baca Kemudian Misalnya Nabi Muhammad Menikah Dengan Siti Khotijah Di Usia 25 Ketika Melihat Nama Nabi Jadi Itu Apa Manfaatnya Dimintakan Ampun Oleh Malaikat Selama tulisan saya Masih disana Selama kitabnya Belum Ancur Selama Ini riwayat Atau Broni Jadi bukan Main-main Ini bukan Bukan Hoks Bukan katanya Orang Katanya Nabi Riwayat Atau Broni Kalau ada Nama saya Di kitab Terus Yang baca Itu Membersolawati Pada saya Karena melihat Nama saya Selama Tulisannya Belum rusak Kitabnya Belum Ancur Maka Malaikat akan Senantiasi Bermintakan Ampun Untuk Pembacanya Rasulullah S.W. juga Mengatakan Di dalam Riwayat Ibn Heban Soheh Dan Nasai Bahwa Rasulullah Mengatakan Sebenarnya Di atas Bumi Ada Malaikat Yang selalu Keliling Keliling Sayahin Sahin Jamaknya Sayahin Keliling Itu Yang Kalau ada Umatnya Disampaikan Kepada Rasulullah Terus Kok bisa Jangan dibayangkan Jangan dibayangkan Itu bukan Dunia kita Dunia kita Itu ya RT RW Rawon Agiko Oleh Sate Sudah itu saja Buat apa Memikirkan Sesuatu Yang tidak Mampu Dibayangkan Otak kita Ada batasnya Tidak usah Dipaksa Luar batas Rasul Sabda Sohe Ya sudah 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 masuk akal Memang Sudah masuk akal Bagaimana Rasulullah Masuk akal Rasulullah Sudah 23 tahun Umatnya Sampai sekarang Islamnya Tawa banyak Yang lain 900 tahun Ya tidak ada Umatnya Bu Siapa Ya hebatnya Nabi Karena memang Kemuliaan Rasul itu Sampai ada Kitabnya sendiri Di antara Bedanya beliau Dengan Nabi yang lain Beliau Dengan Rasul yang lain Itu memang Begitu Sebelas kali ya Sebelas kali dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khotob Engkau begini Engkau begini Sambil nangis Setelah wafatnya Rasul Sallallahu alaihi wassalam Iya Dan di antara Pada ulama Ada yang mengatakan Dulu saya menulis Hadit Dan saya setiap Menulis hadit Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Tapi saya tidak Mengucapkan salam Ya Solawat Tidak ucap salam Maka diimpeni Rasul malamnya Kenapa Kamu tidak Kenapa Kamu tidak Menyempurnakan Solawat Kepada saya Di dalam kitab Bangun dia Nangis Sadar Maka saat itu Saya tidak pernah Menulis kitab Kecuali Saya mengucap Solawat Dan Salam Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad Itu Solawat Wa ala'lihi wassalam Yaitu Dapat Solawat Dapat Atau Allah Masalli Wasallim Sudah dapat dua Solawat Dan Salam Karena perintahnya Sebenarnya adalah dua Ya Yaihul Al-Alihi Wasallimu Dua Maksudnya Walaupun Solawat saja Bagus Boleh Tapi kata Rasul Kak kamu sempurna Kata Aduh isi ini Diling Itu orang-orang hebat Ya Itu orang-orang Hebat Kalau Seperti kita Melakukan kesalahan Tidak ada peringatan Pak Orang anak-anak SMA Yang tidak bisa Satu tambah satu Itu diingatkan Dengan keras oleh gurunya Kalau anak TK Tidak bisa Tidak apa Bisa Orang-orang baik-baik Para wali Para solehin Itu keliru sedikit Malah mimpi Sudah langsung Karena Allah Tidak mau mereka Miss Bukan keliru Miss saja Tidak mau Merusyut itu Tidak mau Apalagi Di antara yang terakhir Disebutkan Disampaikan Nabi Abil Hassan As-Syafi'i Mengatakan Saya melihat Rasulullah Assalam di dalam Mimpi Saya mengatakan Ya Rasulullah Apa yang engkau Balaskan untuk Syafi'i Imam Syafi'i Ketika Dingatakan Arisa Bahwa dulu Sayyidina Imam Syafi'i Itu pernah Nulis di kitabnya Arisa Ditambahi Muhammadin Salawat kepada Rasulullah Selama orang yang masih Eling Berzikir Itu berzikir Dan ketika Sebanyak manusia Yang lupa Berzikir Itu lupa Untuk berzikir Maksudnya Sejumlah Seluruh manusia Selama-lamanya Selama-lamanya Apa yang Kau Balaskan Kepada Imam Syafi'i Karena Beliau Nulis Ini keutamaan Di antara Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Jadi ya Seperti yang saya Sampaikan tadi Mengucap Salawat Kalau bisa Dianjurkan Istiqomah Setiap hari Ada yang dibaca Dan Biasakan Kalau bisa Usaha Salawat Yang fokus Full Jadi Hanya untuk Rasul Tidak Melihat Salawat Nabi Supaya sehat Bukan karena Sehat Bukan karena Utang Bukan karena Jomblo Bukan karena Pengen punya Anak Bukan pengen Punya mobil Bukan pengen Punya rumah Bukan pengen Haji Tidak Pengen apa-apa Cuma kirim Kepada Nabi Saja Itu Diusahakan Wallahu Alam Bisa Terima kasih